selamat menikmati sebenarnya non-clause itu apa sih? non-clause itu adalah ketika sub-clause sub-clause itu beda sama main-clause ya kalau main-clause itu adalah kalimat utamanya nah sub-clause ini semacam kayak anak kalimat yang mengikuti main-clause-nya non-clause pengertiannya adalah sub-clause yang berfungsi sebagai subject dan object nah yang perlu diperhatikan disini adalah namanya clause namanya clause itu pasti dia diikuti oleh conjunction, subject, verb sub-clause itu selalu diikuti oleh conjunction, subject, dan verb ini adalah polanya nah jangan sampai lupa conjunction, subject, verb contoh nih disini ada dua contoh ketika memang sub-clause-nya itu bisa berposisi sebagai subject dan juga berposisi sebagai object contohnya where you live is known by them dimana kamu tinggal itu sudah diketahui oleh mereka nah where you live kita lihat main-clause sama sub-clause-nya yang mana sih? sub-clause dia ada conjunction, subject, verb nah disini ada subject dan ada verb tentu where ini adalah conjunction maka where you live ini adalah sub-clause sub-clause apa? sub-clause yang berposisi sebagai subject ketika where you live ini jadi subject maka kita cuma tambahkan verb aja di belakangnya where you live is known by them yang kedua ketika sub-clause ini berposisi sebagai object kalau dia berposisi sebagai object maka disini kita harus cari dulu subjectnya ada nggak di kalimat kedua ini subjectnya adalah I I sebagai subject, noun ini adalah no sebagai verb setelah no, subject, verb maka dia akan diikuti oleh object karena pada dasarnya no itu adalah verb yang butuh object I know where you live aku tahu dimana kamu tinggal nah ini harus berupa statement, tidak boleh pertanyaan ada berbagai macam bentuk dari noun clause ada statement, ada question, ada some junctive dan juga exclamation yang terakhir nah special for the day I only focus on statement dimana non-clause ini ada banyak macamnya tapi sekarang kita mau belajar tentang statement aja dulu statement, khusus untuk statement conjunction yang dipakai adalah that nanti akan ada banyak conjunction dalam non-clause tapi untuk statement kita hanya pakai that dia bisa berposisi sebagai subject juga bisa berposisi sebagai object contoh nih yang pertama ketika dia itu berposisi sebagai subject that, ana, cam, late karena disini ada ana sebagai subject camnya jadi verb maka that, ana that, ana, cam, late ini dia satu kesatuan sub clause yang berposisi sebagai subject sedangkan verbnya nanti siapa? verbnya ini adalah mate bahwa ana datang terlambat membuatku marah satu kesatuan subject berikutnya ada that boy is handsome is true bahwa boy itu ganteng benar adanya kenapa disini ada is dua gak apa-apa ya miss? gak apa-apa karena aturan dari sub clause itu kan memang dia harus terdiri dari subject dan verb mereka ini menjadi subject sementara isnya ini menjadi verbnya that boy is handsome is true yang berikutnya nih ketika dia berposisi sebagai object namanya juga object maka disini yang dibutuhkan adalah verb yang membutuhkan object I believe that she will come I believe that she will come I-nya menjadi subject believe-nya menjadi verb dan that she will come ini adalah satu kesatuan biasa kita panggil sebagai object nah jadi lengkap nih that subject verb nanti that she will come ini menjadi object yang berikutnya nih yang berikutnya kalimat yang terakhir adalah I think that he is smart aku pikir bahwa dia itu pintar I think that he is smart karena disini butuh object karena disini butuh object maka that sampai dengan he is smart dia ini adalah non clause yang berposisi sebagai object dia tetap bagian dari non clause non clause yang mana? yang statement kenapa? karena disini ada kata that that he is smart oke everybody itu tadi penjelasan singkat tentang non clause bagian yang statement so thank you very much for watching this video don't forget to like subscribe and share this video if you have any question and request please comment below mau belajar bahasa inggris hanya di Kampung Inggris LC